Halo semuanya, Assalamualaikum Hari ini kita jumpa lagi di channel Kameika Di video kali ini, aku mau berbagi resep tentang olahan ayam yang simple tapi soal rasa istimewa Gimana cara buatnya dan apa aja bahannya, yuk disimak videonya Nah ini dia, aku sudah siapkan ayam filet, dipotong dadu, tambahkan 1 sendok makan tepung serba guna Sama tambahkan sedikit air, aduk hingga semuanya tercampur, ini sebagai bumbu marinasi ya Jadi setelah ini, kita diamkan dulu selama 10 menit Nah sambil nunggu, disini aku siapkan bawang bombay, aku hanya pakai setengah bawang bombay Kemudian disini juga aku iris 3 buah cabai, seperti biasa ya kalau untuk pedas, suai selera Ayamnya sudah selesai marinasi, kemudian ini aku sudah siapkan tepung serba guna kering Ayam marinasinya tinggal aku aduk-aduk ke tepung keringnya Sambil sedikit ditekan-tekan Nah ini yang sudah siap untuk digoreng Langsung aja kita goreng semua ya Goreng hingga matang kriuk berwarna kuning keemasan Sambil ditonton videonya, tolong bantu untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen di bawah Jangan lupa notifikasinya dinyalakan Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video masak selanjutnya Nah ini oke ya, sudah matang Tinggal disini aku akan angkat, tiriskan Sekarang tinggal kita buat sausnya Lelehkan margarin secukupnya Terus ini ditumis bawang bombay sama cabai merah Tambahkan 1 sendok makan saus tomat 1 sendok makan saus sambal 1 sendok teh saori Air secukupnya Sedikit saja Kemudian jangan lupa untuk diaduk-aduk hingga semua bumbunya tercampur Dan jangan lupa juga untuk dicek rasa ya Setelah rasanya oke, baru dimasukkan ayam yang sudah digoreng Aduk-aduk kembali hingga bumbunya tercampur Resep seperti ini biasanya dikasih nama apa ya? Chicken mentega saus sambal Atau chicken popcorn saus mentega Coba komen di bawah namanya apa ya? Oke, menunya sudah matang Ini aku sajikan di piring Dan untuk mempercantik Disini aku taburi dengan biji bijen Teman-teman, kalau nggak ada bisa skip dan ganti sama bawang goreng ya Nggak kalah enak, tetap enak dan rasanya istimewa Nah sekian resep simple dari aku Selamat mencoba!